Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjawab pertanyaan hakim MK soal bantuan beras yang tidak lagi dilakukan oleh Kemensos. Saat Risma menjawab pertanyaan hakim, tiga menteri di sampingnya melihat ke arah Kemensos Risma. Dalam sidang sekitar Pilpres Jumat 5 April 2024, Risma mengatakan bantuan pangan beras bukan berasal dari Kementerian Sosial. Risma menjelaskan sejak dirinya menjabat sebagai menteri, pihaknya sudah tidak lagi menyalurkan bantuan dalam bentuk barang. Melainkan, Bansos di Kementerian Sosial berbentuk cash transfer sehingga tak ada lagi bentuk barang. Ibu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Pangan Hasil. Bukan, Bapak. Mungkin saya perlu dijelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kementerian Sosial, tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian, saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa memilih harga CBP? Kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata tidak bisa harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau, karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana, menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden dikeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekuin? Yang mulia, Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras, itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di bulog, disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus. Sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash, itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, Sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in-kind. Tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu di bentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan, namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya tiga, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian, jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Kabupaten.